Jelang duel Persis Solo vs PSIS Semarang, Jonathan Cantilana ungkap kesiapannya. Gelandang PSIS Semarang, Jonathan Cantilana telah bergabung dengan tim. Dia melengkapi skuad Laskar Mahesa Jenar yang tengah berjuang di grup A Piala Presiden 2022. Jonathan Cantilana juga sudah ikut latihan untuk persiapan menghadapi Persis Solo, dia mengaku tidak sabar untuk segera membantu PSIS Semarang di turnamen pramusim. Saya juga senang dengan bergabungnya pemain lokal dan asing yang berkualitas. Saya ingin segera bermain, saya akan berlatih lebih agar kondisi fisik saya segera kembali 100%. Katanya seperti dikutip dari wawancara di saluran Youtube Resmi Klub, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Sebenarnya, kondisi fisik Jonathan Cantilana baru akan lebih optimal pada laga pamungkas melawan PSS Sleman. Tapi, jika tenaganya dibutuhkan, dia siap bermain kontrap Persis Solo. Kapanpun saya siap bermain untuk PSIS meskipun memang saya perlu waktu berlatih lebih banyak lagi, jika tim membutuhkan saya di pertandingan besok. Saya pikir saya siap bermain, tapi saya pikir mungkin lawan PSS Sleman baru saya siap 100%, tegasnya. Lebih lanjut, Jonathan menilai PSIS Semarang semakin berkembang dengan hadirnya banyak pemain berkualitas, itu terlihat dalam dua pertandingan awal Piala Presiden 2022. Saya melihat dua pertandingan melawan Persita dan Dewa United secara finishing sangat bagus, semua pemain bekerja 100%, ini sangat penting, lanjutnya. Karena itu, Jonathan berharap PSIS Semarang bisa menjuarai Piala Presiden edisi kali ini. Laskar Mahesa Jenar dinilai punya banyak potensi untuk mewujudkannya. Gelandang 30 tahun tersebut juga mengharapkan dukungan penuh supporter dalam dua laga terakhir di fase grup, karena mereka sangat penting bagi penggawa Laskar Mahesa Jenar. Saya tidak terkejut dengan euforia supporter, karena supporter PSIS memang selalu mendampingi tim setiap pertandingan, saya harap pertandingan selanjutnya lawan Solo dan juga PSS Sleman semua supporter hadir ke stadion, ini sangat bagus untuk pemain, tanda semantan pemain tim Nas Palestina tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!